Intro Satuan Tugas Pendegakan Hukum Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan dua anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nabire. Kedua anggota KKB tersebut, masing-masing Kais Tabuni dan Tony Tabuni yang ditangkap di Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Papua, selasa 29 Maret 2022. Ketika ditangkap, Tony Tabuni berusaha melawan aparat sehingga diberikan tindakan tegas. Jenasa Tony Tabuni kini masih berada di RSUD Nabire. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Tony Tabuni merupakan pimpinan kelompok KKB Ndeo Tadi wilayah Nabire. Ia juga terlibat dalam sejumlah kasus penembakan di Papua. Salah satunya penembakan Kabinda Papua pada 21 April 2021. Tony Tabuni ini terlibat ada 9 kasus kekerasan yang dia lakukan. Yang pertama, perampasan senjata api di pos 99 tanggal 15 Mei 2020. Tersebut yang terlibat pembunuhan Kabinda pada tanggal 25 April 2021. Kemudian terlibat terhadap pembunuhan anggota Satgas COVID pada tanggal 22 Mei 2020. Dijelaskan Kombes Kamal, Tony Tabuni memiliki daftar panjang sejumlah kekerasan. Di antaranya, perampasan tiga senjata milik anggota Polri pada Mei 2020, penembakan Kabinda Papua di Puncak April 2021, penembakan petugas Satgas COVID di Intan Jaya April 2021, dan terakhir penembakan personel Satgas Yonif 408 SBH Post Kuramil Dambet. Dari penangkapan tersebut, aparat mengamankan 20 butir amunisi kaliber 5,56, serta dokumen Papua Merdeka. Terima kasih telah menonton!